Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV Saudara sejumlah petugas Satpam diduga melakukan pungutan liar atau pungli kepada sopir angkutan barang di Pantai Indah Kapuk atau PIK 2, penjaringan Jakarta Utara. Polisi pun membenarkan kejadian yang viral di media sosial ini. Video ini memperlihatkan beberapa petugas Satpam meminta pungutan liar atau pungli di kawasan Pantai Indah Kapuk, PIK 2, penjaringan Jakarta Utara. Satpam ini diduga meminta uang kepada sopir angkutan barang yang hendak mengantar barang memasuki kawasan PIK 2. Dalam video yang viral ini terlihat, ada tiga petugas Satpam yang memakai seragam coklat dan seorang warga yang menaiki sepeda motor berhenti untuk menghampiri Satpam memberikan uang. Video ini sempat viral di media sosial setelah diunggah korban. Polisi membenarkan adanya peristiwa ini serta telah memeriksa Satpam dan pengunggah video. Polisi menyebut, ada kesalahpahaman antara pengunggah video dan Satpam yang diduga terkait pungli. Seperti kita ketahui, ada video viral yang menyatakan ada pungli yang dilakukan oleh Security Depik. Namun setelah kami periksa kedua belah pihak, baik dari security ataupun pengunggah video, ternyata ada kesalahpahaman dan ini sudah mereka selesaikan secara kekeluargaan. Jadi memang tidak diminta uang, tapi memang yang bersangkutan memberikan uang atas keinginannya saja, tetapi itu sudah mereka selesaikan secara kekeluargaan. Artinya tidak berproses lebih lanjut ya? Tidak ada proses hukum lebih lanjut? Tidak, karena yang bersangkutan tidak mau membuat laporan. Pihak korban, pengunggahan liar tidak melaporkan laporan ke polisi. Kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan. Di Zara Madika, Kompas TV, Jakarta.